Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Kang Wabra oke umroh kali ini saya memberikan tutorial atau sedikit informasi umroh ya tentang masalah rembes di bagian delko umroh ya nah jadi untuk rembes di bagian delko ini gak semuanya itu disebabkan dari oringnya umroh ya jadi rembes bagian delko yang saya maksud itu ada di bagian sininya nah jadi rembes bagian sini yang disebabkan nah biasanya kelihatan disini ya disini banyak olinya kalau rembes di bagian sini kelihatan banyak olinya di bagian bawah-bawahnya sini banyak oli itu tandanya oring yang bagian luar nah itu biasanya dia entah itu sudah gepeng atau olinya atau apa namanya atau patah atau rusak atau bisa juga dari bautnya nah untuk rembes yang bagian dalam kalau bagian dalam biasanya netesnya dari sini dia keluar lewat bawahnya tutup delko sini kelihatan ada oli netes di bagian sininya kotor atau bagian sini biasanya itu banyak oli rembes oli gitu mbre ya nah itu biasanya kalau yang seperti itu itu berarti sil bagian dalam kalau yang di bagian bawahnya sini yang nempel di mesinnya sini di blok mesinnya sini itu tandanya oring yang bagian luar nah jadi gak semua gak selamanya rembes di bagian yang luar sini itu disebabkan dari oring yang rusak atau sudah gepeng nah biasanya ombrul kalau bongkar itu di bagian ini ya nah biasanya ombrul kalau bongkar nah jadi biasanya kalau dia rembes itu oringnya ini ombrul raba raba gini ya raba lurus gini ya biasanya itu gak kerasa timbul dia gepeng masuk ke dalam gitu bahkan ada yang sampai dikasih lem banyak di bagian sini sebelum dimasukkan sebelum dimasukkan ke bagian dalam mesinnya jadi sebenarnya gini ombrul ya ombrul menambahkan lem di bagian sini itu sebenarnya gak perlu ombrul ya jadi kalau misal memang disitu banyak rembes itu ombrul cukup ganti oring yang bagian luar jadi ombrul raba gini ganti ombrul raba itu biasanya dia sedikit lebih sedikit timbul di bagian oringnya ini sedikit terasa agak timbul daripada besi yang bagian depan bagian depan dan belakang ini jadi kalau di raba gini dia sedikit lebih timbul ya untuk bagian oringnya kalau ombrul raba seperti ini dia lurus-lurus aja gak ada timbul-timbulnya nah itu tandanya ombrul sudah waktunya ganti oring yang di bagian luar oke untuk orangnya sendiri ombrul bisa beli yang bagus merek fiton atau beli yang biasa yang biasa tapi yang dia tahan panas tahan oli ombrul raba itu biasanya banyak dijual di bengkel-bengkel harganya cukup murah ombrul raba sekitar 5 ribu 10 ribuan bahkan gak sampai 10 ribu mungkin ombrul ya kalau yang fiton itu biasanya dia sedikit lebih mahal bisa 20 sampai 40 ribuan tapi dia memang bagus kualitasnya oke ombrul ya kalau yang mark fiton untuk diameternya kalau ombrul bingung ombrul bisa bawa ombrul bisa lepas untuk oringnya ini ombrul bawa contohnya ke toko yang jual silsil atau yang khusus jual sil atau bering biasanya disitu ada jadi nanti disana diukur terus dicarikan persamaannya ombrul tinggal bilang ini dibuat di dalam mesin dan ini dibuat nahan oli ombrul ya jadi dia kena panas dan kena oli jadi nanti biar dikasih yang sedikit bagus bahannya ombrul ya biar gak gampang rusak jadi seperti itu oke selain disebabkan dari oring yang rusak atau oring yang sudah gepeng itu bisa juga disebabkan dari baut yang kurang kenceng nah oke untuk posisi bautnya sendiri itu dia ada di bagian atas ini beberapa hari yang lalu itu ada yang tanya sudah diganti oring sampai 3 kali tapi masih masih netes masih rembes di bagian sini masih kelihatan rembes nah itu sebenarnya sudah saya janjiin mau saya buatin tutorialnya kalau waktu saya bongkar tapi waktu itu saya lupa ombrul ya jadi waktu itu saya lupa waktu saya bongkar gak saya video akhirnya saya cuman tulis di komentar saja ombrul ya saya tulis di komentar dan akhirnya berhasil untuk komentarnya sendiri ini seperti ini ombrul ya nah ini dia berhasil nah jadi masalahnya ada di bagian bautnya bukan di bagian oringnya untuk bautnya sendiri ombrul perlu ngelepas bagian tutup klep ini tutup klep ini ombrul lepas untuk ngelepasnya ombrul cuma butuh kunci 10mm ombrul buka baut ini ada 4 1 2 3 4 ini ombrul lepas semua ombrul lepas ombrul angkat jadi ini dilepas ya dilepas diangkat ombrul cek bagian baut 2 yang ada di sini jadi nanti itu ada yang kayak ngiket gini ombrul ya jadi dia kan lubang nah jadi dia kayak ngiket gini sebentar nah oke sebagai contoh ini aja ombrul ya jadi delku ini nanti delku ini kan masuk ke dalam mesin ini masuk masuk gini kan ya ini dia mentok sampai ke sini kan nah ini mentok kan ya ombrul ya mentok ya nah jadi di bagian atas di bagian atas sini nanti di bagian atas pas atas bagian delkunya sini di atas sini ini tuh ada yang kayak ngiket gini nah ngiket gini ya nah posisi ngiket sini ini ada bautnya 2 disini dan disini ini ada bautnya nah jadi gini ini kanan dan kiri ini ini ada bautnya bro ya nah ombrul kencengin kedua baut ini nah baut 2 ini ombrul kencengin jadi biasanya rembes itu bukan karena o-ringnya saja yang rusak atau o-ringnya yang sudah pipih atau udah gepeng tapi bisa disebabkan dari bautnya yang bagian dalam sini kurang kenceng nah jadi ombrul cukup buka bagian tutup clap ini ombrul buka terus ombrul kencengin bautnya kanan dan kiri ini ombrul kencengin setelah itu ombrul pasang lagi gak perlu ditambahkan limb kalau ombrul menambahkan limb sealer atau limb packing atau limb apalah itu ya itu gak perlu ombrul ya ombrul kalau kasih limb itu nanti yang jadinya itu ombrul kalau bongkar pasang delko bakalan susah ombrul ya jadi misal setelannya kurang pas ombrul mau nyetel itu pun susah karena ombrul gesernya nanti berat nah jadi ombrul gak perlu nambahin limb jadi kalau misal sebelumnya ombrul ada limb hilangin semua limbnya ombrul ya limbnya dihilangin semua limb-limnya dihilangin kalau memang tadi dirabah di bagian sini untuk bagian o-ringnya ini dia gak kerasa timbul ombrul ganti o-ringnya kalau setelah diganti o-ring masih tetap ombrul kencengin bautnya di bagian sini tadi jadi ombrul gak perlu nambahkan limb untuk bagian delkunya cukup dimasukkan lalu dibaut kanan dan kiri jadi seperti itu oke ombrul jadi ini tadi sedikit informasi tentang masalah rembes di bagian delku untuk bagian luar delku ombrul ya jadi rembes di bagian sini kalau ombrul mengalami seperti itu ombrul bisa coba praktekkan seperti yang saya bilang tadi kalau misal emang bocornya di bagian dalam keluarnya dari sini rembesnya di sini itu berarti sil bagian dalam itu gak bisa dikencengin di bagian sini tapi ombrul harus bongkar bagian delkunya sil bagian dalamnya harus dilepas posisi sil bagian dalam dia ada di sini jadi ombrul harus ngelepas sampai jadi seperti ini baru ombrul bisa ngeluarin silnya yang ada di dalam sini jadi seperti itu oke ombrul semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati